Halo, kembali lagi di Gordy Review bersama gue, Febri. Kali ini kita akan membahas sebuah alat yang praktis dan ringkas untuk kalian yang suka minum espresso dan suka traveling. Apa alatnya? Ini dia, Kaflano Kompresso. Kaflano Kompresso ini adalah alat pembuat espresso yang dibuat menggunakan tangan dan tanpa listrik tentunya. Nah, kira-kira bagaimana sih hasil dari alat ini? Apakah akan sama dengan mesin espresso? Sebelum jauh membahasnya, kita akan lihat dulu yuk. Spesifikasinya apa aja? Dilihat secara keseluruhan, Kaflano Kompresso ini terbuat dari plastik bahannya. Mulai dari penampang atau penampung airnya atau hasil kopinya, lalu tamping scoop-nya, lalu ini nih basket-nya, piston dan chamber-nya, tapi di antar semua itu ada bahan yang berbeda, yaitu bagian filter-nya. terbuat dari bahan metal. Filter-nya itu juga double. Nggak cuma di bagian sini, tapi juga ada di bagian sini. Kalau dilihat secara keseluruhan sih, sebenarnya mekanismenya ini mirip dengan aeropress. Cuma lebih kecil aja. Nih, saya kasih lihat. Ya, memang melepasnya cukup keras dan butuh usaha. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini, ini adalah pistonnya. Lalu ini bagian chamber-nya. Selanjutnya kita coba ya buat espresso dengan alat ini. Impresi yang dirasain saat menggunakan alat ini sih, nggak perlu pakai tenaga besar. Kalian juga nggak perlu khawatir, karena ada indikator pengukur dalam satuan mililiter di bagian chamber-nya. Jadi, kalian bisa tahu berapa banyak air yang kalian gunakan untuk sekali menyeduh. Ada ruang khusus untuk kedua tangan kita menekan piston di bagian samping si kaflano ini. Tapi nih, bagian penampang bawahnya lumayan licin dan riskan untuk tumpah. Karena tidak ada penahannya. Jadi, kalian butuh alas karet atau penahan agar saat menekan piston bagian bawahnya tidak tumpah. Nah, selain itu, kaflano ini sebenarnya juga agak sulit untuk dibersihkan kalau menggunakan tangan kosong. Nggak mau kan kalau kalian saat traveling harus bawa banyak alat untuk membersihkan alat ini. Contohnya seperti ini, bagian pistonnya. Di sekeliling pistonnya ini, ini agak sulit untuk dijangkau menggunakan tangan kosong. Lalu, pada bagian chamber-nya. Chamber-nya ini cukup kecil dan panjang. Jadi, agak sulit kalau misalnya menggunakan tangan kosong. Harus menggunakan alat bantu. Selain itu, juga bagian basket-nya ini. Nah, selain itu, sebenarnya yang cukup mengganggu adalah bagian temper dan scoop-nya ini. Nah, ini berfungsi untuk menuangkan kopi ke dalam basket. tapi bagian bawahnya juga berfungsi untuk tamping kopi. Nah, kalau kalian lihat di bagian ini ada tulisannya. Sebenarnya, ini cukup mengganggu. Kalau kalian tidak cermat, saat tamping kopi, masih banyak tersisa bubuk kopi yang nempel ke tulisan ini. Nah, kalian nggak mau kan bagian ini menjadi kotor dan itu membuat kalian harus membersihkannya atau ekstra untuk membersihkannya lagi. Jadi, simpulannya, Cavlono ini cocok untuk kalian yang sering berpergian dan traveling. Terlebih, bahannya ini ringan, desainnya compact dan dimensinya nggak terlalu besar. Jadi, kalau kalian butuh supply kafein dan supply kafeinnya itu kalian lebih cocoknya minumannya espresso, jadi saya rasa alat ini cocok untuk kalian. Sekian Gordy Review kali ini. Kalau misalnya kalian punya saran atau komentar atau mungkin alat yang ingin kita review, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan share. Gue Febri, bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax